Jumat malam bertempat di Aula Gria Mayang, Wali Kota Jambi, Sarif Fasa, menghadiri dan menyaksikan pelantikan Ketua dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Jambi periode 2019-2024. Pelantikan Ketua dan Pengurus Kadin Kota Jambi periode 2019-2024 merupakan hasil dari pemilihan dan kesepakatan pada Musyawarah Kota Jambi ke-5 pada 23 Maret lalu. Ketua dan Pengurus Kadin yang baru dikukuhkan langsung oleh Ketua Kadin Provinsi Jambi, Usman Sulaiman. Pelantikan ditandai dengan pengukuhan, dilanjutkan dengan penyerahan bendera sebagai tanda resmi masa jabatan, penyempatan PIN, kemudian penanda tanganan SK oleh pengurus dan disahkan oleh Wali Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Sarif Fasa, mengatakan dengan dilantiknya pengurus yang baru diharapkan dapat menjalankan tugas pokok yang membawahi asosiasi profesi, asosiasi pengusaha dan membawahi pengusaha karena Kadin merupakan mitra pemerintah. Sebagai pemerintah Kota Jambi, Wali Kota Fasa siap menjadi mitra untuk berbagai kegiatan terkait dengan usaha maupun investasi yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Fasa berharap Kadin yang baru dapat menjembatani investor PMDN dan PMDA dalam mengurus permasalahan administrasi. Kadin ini memang sudah lama pakum dan hari ini baru saja dihubungkan dan setelah ada musyawarah kota beberapa waktu yang lalu. Harapan kami kepada Kadin Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok fungsi Kadin adalah salah satu organisasi yang membawahi asosiasi profesi, asosiasi pengusaha dan membawahi pengusaha. Agar kiranya bisa melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pokoksi Kadin. Karena Kadin ini satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang I tahun 1987. Jadi sangat kuat sekali Kadin ini. Kadin adalah mitra pemerintah, maka untuk itu kepada para pengurus Kadin untuk bisa memainkan hal-hal yang terkait dengan dunia usaha ke depan nanti. Kami pemerintah kota Jambi khususnya siap membackup atau menjadi mitra dari Kadin kota Jambi untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan usaha maupun investasi yang ada di kota Jambi.